Rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib orang yang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu alasan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mumtadin, Desa Sambirujo, Kecamatan Trenggalek mau menampung dan merehabilitasi beberapa ODGJ hingga menjadi lebih baik. Menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ternyata sudah dilakukan sejak lama di Pondok Pesantren Hidayatul Mumtadin yaitu sejak masih diasuh oleh pengasuh Pondok Pesantren yang terdahulu. Beberapa ODGJ terdahulu yang pernah ditangani dan dirawat di Pondok Pesantren ini terbukti menjadi lebih baik dan bisa kembali di tengah-tengah masyarakat. Saya awalnya menerima dari keluarga ODGJ itu awalnya ya memang dari dorongan Mas Ipin wabuk yang waktu itu Mas Ipin betul-betul apa ya tergugah untuk untuk mengkasih sayangi Preatin melihat sesuatu yang seperti itu Pada hera pengasuh Pondok terdahulu penanganan rehabilitasi ODGJ di Pondok ini tak sebanyak seperti sekarang. Beberapa yang direhabilitasi pada zaman dahulu biasanya hanya dari kalangan keluarga santri yang menerita gangguan jiwa. Namun setelah mendapatkan dorongan langsung dari Wakil Bupati Trenggalek Mohamad Tur Arifin untuk turut membantu mengatasi ODGJ di Trenggalek saat ini pasien rehabilitasi di Pondok ini menjadi lebih banyak. Kesulitannya dari beberapa pasien klan itu macam-macam ada yang itu katakanlah masih betul-betul ngenol jadi masih katakan membutuhkan bimbingan dari nol mulai itu mandinya, buang kotorannya, makannya jadi ya kayak anak kecil yang masih bayi itu. Berdasarkan keterangan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin saat ini Gus Muhammad Ali Wafa atau yang akrab disapa dengan Gus Mu menjelaskan selama menjalani masa rehabilitasi pihaknya memisahkan antara santri yang normal dengan pasien yang direhabilitasi karena kalau dicampur nantinya dikhawatirkan justru berdampak buruk pada keduanya. Sementara sekarang kalau itu betul-betul belum-belum-belum bagus saya belum berani mengumpulkan secara umum sama santri-santri yang bagus jadi masih pengumpulan ya sesama kejiwaan Udiki Jajah nanti kita bina masalah sholatnya masalah wudhu masalah itu nanti kesuciannya untuk membiayai operasional rehabilitasi ODGJ ini Gus Mu mengandalkan dana pribadi dan sumbangan dari para donatur yang peduli baik donatur dari keluar keluarga pasien maupun donatur dari keluarga pasien yang menitipkan keluarganya di Pondok tersebut selamat menikmati